Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali mengadakan ngobrol daring bertajuk bincang santai bersama Menpora. Bincang daring Menpora kali ini bersama pesepak bola nasional Indonesia sekaligus pemain klub Lesya Gedans Egi Maulana Fikri. Pemain timnas Indonesia itu menyampaikan kepada Menpora tentang kompetisi di Indonesia yang sangat konsisten. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan bincang bersama secara daring melalui akun Instagram. Menpora Zainuddin Amali kali ini memilih Egi Maulana Fikri, pesepak bola nasional yang saat ini menjalani karir di Eropa bersama klub Lesya Gedans. Selain bertanya terkait pengalaman Egi, Menpora juga mengapresiasi soal adaptasi Egi Maulana yang cukup baik selama dua musim di klub Eropa. Eks pemain Liga Kompas musim 2014-2015 ini juga menyampaikan agar Indonesia dapat mengadakan kompetisi yang konsisten. Di sini kompetisinya itu mulai dari Liga 1, 2, 3, 4-nya itu kayak benar-benar teratur. Terus juga mereka punya Liga Junior-nya dari U berapa saya lupa? Kayaknya dari U19, U20, U18, U17, U16 mereka punya semua di sini. Terus di timnas mereka punya segala macam kelompok umur. Dan ya kompetisi itu sih yang buat mereka lebih gampang nyari pemain. Itu sih Pak, karena kompetisi yang bagus bakalan, banyak pemain-pemain yang bagus yang bakalan bermuncul. Di bulan Ramadan ini Menpora Zainuddin Amali juga memberikan motivasi dan semangat agar Egi tetap bertahan menjalani puasa di negara Eropa. Walau durasi berbuka puasa lebih lama dibanding Indonesia, Egi tetap harus berlatih dengan intensitas tinggi bersama klubnya Lehiya Gedals.